Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi sama gue Indra Muda di channel Tustruk TV Selamat datang buat kalian yang baru aja bergabung Jangan lupa di subscribe Sama bunyikan loncengnya karena Itu semua gratis Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat kalian Karena kita upload setiap hari Nah, untuk konten kali ini kita mau ngebahas ini nih Kayak ini Robert Harusnya ada 3 Cuma yang satu kemarin gak lolos dari quality control kita Jadi Kita cuma ambil 2 Dan ini semuanya sudah sold ya teman-teman Ini sudah sold out semua Nah, kita mau bahas Perbedaannya Nah, yang ini masih original Yang ini sudah full restorasi Ini pelaknya aja nih yang gak worri Kalau dilihat dari Sekilas Ini memang sama ya Cuma kalau di detail Restorasi dan original itu Ada sama-sama plus minus Kalau restorasi otomatis Lebih rapi Dari segi warnanya Karena pasti dia di repaint kan Di repaint Lalu stikernya juga Pasti baru Ya kan teman-teman Tapi kalau yang restorasi Tapi kalau yang restorasi Eh ya sorry Yang original Stikernya Dia seperti ini Gitu Nah, tapi di Roda Tua Geret Enaknya gini teman-teman Jadi Ini kan ke pulau Luar pulau Jawa nih Ini suratnya Deka Tapi kita lagi tarik berkas Kita pindahin ke Lokasi Pembelinya Tapi saya gak bisa sebut Nah, terus yang ini Ini orang Jakarta Nanti kita antar ke Taman Mini Daerah Taman Mini Nah, jadi teman-teman Enaknya di Roda Tua Geret Gini Ini udah lunas Udah dibayar Ini juga udah Terus Pas lagi Gue rapi-rapiin Gue liat-liat Kayaknya ada yang kurang nih Pertama di Disini Ini kanan-kirinya Kayak belel begini Ini juga Di deck-nya Jadi Gue izin sama yang punya Ini mau gue Chat Ini juga mau gue chat Itu Masuknya Ke Bonusan Eh, sini loh Masuk Coba Komentarin Komentarin Dua motor ini loh Komentarin Kira-kira Yang original Sama yang restorasi Kan pasti ada Plus minusnya nih Cuma kalau di mata lo Lo lebih suka yang Original atau yang Restorasi Habis restorasi lah Wah dia sukanya yang restorasi Nih temen-temen Si kuning ini Ini buat si Wely nih bro Wely nih Chatan dia nih Nah Mantap Nih Wely Kalau Yang ini Orian Kurangnya kira-kira Menurut lo apa nih Ada sih Coba Itu nanti kita Bonusin Kita chatin Biar Customer kita seneng Nanti paling kita bikin Ini aja Hitam begini Iya Kalau itu kan silver tuh Kalau ini kita bikin Hitam begini aja Dok Yang ini juga kita Mau gratisin Kita mau chatin juga Kalau pelek sih Gue sih demenan Hitam juga bagus Sebenernya Iya gak sih Hitam juga bagus Putih bagus Gold juga bagus Sebenernya balik lagi Ke selera sih temen-temen Kuning juga bagus Sebenernya bener-bener Tergantung selera Dari Ownernya mau gimana Nah ini untuk Surat-suratnya sendiri nih Ini Pajaknya hidup semua Ini pajak hidup Ini pajak hidup Cuma yang namanya motor tua Udah berapa tahun Berarti well Dua Ya 10 tahunan nih motor Dengan bentuk yang segini Pasti ada plus minusnya temen-temen Motor udah 10 tahun jalan Apalagi Disebutnya bisa Ya sudah tua ya Apalagi dua tak kan Tau sendiri Bawelnya di Bagian-bagian Biasanya tuh Kalau Motor dua tak itu Yang paling bahaya Kalau sampai telat Atau gak Gak sadar Oli sampingnya habis Biasanya kan mereka tuh Paling Sering ditemuin tuh Di Eric King Olinya kan dicampur Kadang-kadang Nyampur olinya Sama si bensinnya Gak Gak sesuai takeran Itu biasanya Sampai nge-gym Mesinnya Gitu temen-temen Makanya biasain Kalau Oli samping Itu diaktifin Biar kita Gak usah nakar-nakar Ini Kaki-kakinya Yang Restorasi Ini Disnya gede banget ini Ya Gede banget Apa sih nih CAD Bukan PSM Kalau PSM mahal nih Bisa sampai sejuta Tuh Gede banget Asli lah Cuma beda Tiga jarian Gila ya Kalau kita pasang Pelek ini Gimana Ini punya Ninja RR Gatel Sebenernya sih temen-temen Kalau kita Disini Lihat motor Sebenernya gini Pengennya itu dirapihin Terus Cuma kembali lagi ya Ngerestorasi itu Keliatannya simple 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 Taunya Bengkak juga Biayanya Ini gearnya 415 43 43 Ukurannya Cuma Rantainya Ada Tipis Kalau yang ini Pakai Triple S Oh iya Ini Triple S Jadi buat temen-temen Yang mau Ngambil unit Di kita Bisa pilih yang Mau restorasian Atau original Atau Mau request Tahun berapa Biar kita cariin Bisa juga Ini yang kuning Seger banget ya Kalian tunggu Kita lagi bikin Yang punya Orang Jogja Itu lebih bagus Dari ini Dikit Beda dikit lah Cuma lebih detail Lebih detail Bener-bener Gak ada karat-karatnya Karena biayanya itu Dua kali lipat Dari yang ini Si Gitu temen-temen Well Siap-siap Ah Kita mau Ke Bogor Mau Soan ke Tukang Kenalpot Kenalpot Nih Temen-temen Kita kan Seller resminya WRC Racing X House Suaranya Gemeriting Kalian bisa lihat Video-videonya Yang pas gue lagi Ngetes Kenalpot ini Gue pasang di Satria Lumba Yang hijau Yang paling jelas Tuh suaranya Nah ini gue mau restock Karena Laku banget Abis Temen-temen Jadi gue mau restock lagi Kenalpot Kalau udah Suaranya gemeriting Harganya murah Udah dah Langsung Abis Nah ini temen-temen Biasanya ini powder coating ya Bel Tapi kalau ini Cet ya Kalau powder coating Kan dia pakai pasir gitu Ada khusus Dia tuh kayak tembakannya tuh Kalau kompresor kan Dia kecil segini ya Tembakannya Kalau yang Powder coating itu Bentuknya agak aneh gitu Temen-temen Usah jelasin ya Pokoknya dia Bentuknya pistolnya Segede gini dah Moncongnya juga Bulutnya segede gini deh Kalau dipegang itu Dia kasar Bintik-bintik kasar gitu Nah kalau ini Bedanya kita Kalau kita yang ngerjain Ini lebih mulus Temen-temen Kalau ini kan emang Kita beli jadi begini Jadi kalau kita lihat Cara kerjanya dia itu Ini dicet dulu Semua warna abu Ya kan Setelah dicet warna abu Baru dia cocol nih Pakai kuas Jadi dia ngegambar nih Dicocol-cocol Warna merahnya Jadi kurang rapi Kalau dibilang bagus Bagus Cuma kurang rapi Tapi kalau kita Ada cara sendiri Ada resep sendiri Yang Pokoknya Rapi banget Dan lebih simple Caranya gimana Nanti kita kontenin Khusus Hari ini Sekalian nih Mau ngambil RR Old SE Mau ngecek sih Sebenernya Kita mau ngecek Sama tim Ke daerah Jakarta Ninja RR Old SE Yang Ijo Itu Kalau nanti Lolos quality control Kita mau bawa ke sini Itu udah ada pesanan orang juga Jadi banyak ya Hari Belakangan ini Gak tau kenapa Teman-teman Banyak banget yang PO Atau pre-order Karena Mungkin stok di dalam Ini kan Ada warna merah Udah pada Salt gitu kan Jadi mereka pada Minta dicariin Akhirnya Pada PO Yang PO itu ada RR Old SE Terus ada Ninja RR Merah Lalu ada Hiu Kuning hitam Terus ada Lumba Biru Kuning hitam Itu teman-teman Jadi Cara kerjanya Gimana Ya Jadi Mereka Request Minta unit itu Terus tim kita yang bergerak Kita langsung menuju ke lokasi Kita cek Kalian bisa lihat tuh Motor-motor yang kita Cek langsung Dari Bodi Mesin Surat-surat Itu setelah aman Kita kabarin Connor yang tadi Minta PO itu Bos motor Begini Begini Ajib Dah Langsung Kita bawa pulang Jadi mereka tuh Biasanya udah full payment Di depan Full payment itu Ada yang paham lah Pasti Tapi yang gak paham Full payment itu Maksudnya Pembayarannya itu Di depan Banyakan customer itu Udah percaya Maraudatua Geret Jadi mereka Langsung transfer Nih 25 juta Nih 30 juta Berangkat Cariin Sultan emang beda Gayanya tuh Apa ya Lebih Simple Lebih gak ribet Kalau transaksi Cuma satu yang harus Roda tua Geret Pegang Jangan pernah Mengecewakan Atau mengkhianati Karena sekali orang kecewa Orang gak akan balik lagi ke kita Itu teman-teman Nah makanya Kita selalu bikin video ini Biar teman-teman tau Kalau kita itu Real Bukan penipu Ini tempat kita Bukan sewa-sewa Jadi teman-teman nyaman Untuk bertransaksi sama kita Kita disini Kalau nyewa Berat Ngeri Di Cibubur Kota Wisata itu Bisa Perbulan itu Bisa 7 juta Kita bisa Bengkak untuk Bayar sewa doang Ngeri teman-teman Nah jadi ini Lokasinya di Cibubur Perumahan Kota Wisata Kalian bisa kesini Ya mungkin kan ada teman-teman Yang tetap gak percaya ya Walaupun sudah dibikinin video Kayak gini juga Jadi Yang tetap gak percaya Ya udah Mampir kesini Langsung Transaksi disini Karena gue udah Pernah punya pengalaman Kayak gitu sih Udah ada video Ada foto Dan lain-lain Masih gak percaya Ya mungkin Ya memang Dia pernah ketipu Jadi dia punya trauma Jadi kita Sebagai pedagang Harus menghargai itu Gitu teman-teman Yang namanya udah pernah ketipu Jadi dia pasti Lebih hati-hati lagi Jadi Walaupun udah Kita kasih tau Kita Asli Dan lain-lain Dia tetap gak percaya Yowes Akhirnya kita suruh dateng Nah kita masuk ke dalam Duh Berantakan banget ya teman-teman Kita belum sempet rapi-rapi nih Nasi hiu putih ganteng ini Hari Sabtu Berpisah sama kita Kita mau kirim ke Lampung Berkira 4 hari sampai 4 hari sampai Ini jadi kemarin Kita repain Ini tinggal Kirim aja Ini kita repain Peleknya warna putih Lalu Perintilannya kita gantiin Baut-baut Sama yang karat-karat Kita buang-buangin Udah beres Nah ini juga lagi ngebangun Ninja RR Lagi dicet full Aramnya udah dateng Pake Bipro Ini peleknya juga Masih Di kardus Masih Tersimpan rapi Ini Bipro Masih tersimpan rapi Ini si ganteng ini Ya ampun Kasian banget Belum pernah dipanasin lagi Terakhir penawarannya 24 juta Terus Kita belum mau kasih Ah Biarin aja Pokoknya kalau 25 Pelek standar 27 Pake pelek ini 245 24 Sorry ya teman-teman Kita belum lepas Harga segitu Oke gitu aja teman-teman Terima kasih Sudah support kita terus Sudah menonton kita terus Thank you